Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Semakin hari, aplikasi editor gambar di perang smartphone semakin banyak, dengan fitur yang sangat beragam. Salah satunya adalah menghapus sebagian objek yang ada di gambar, sehingga objek yang dihapus tersebut akan hilang tanpa meninggalkan bekas. Seperti contoh, foto Tugu Monas ini saya hapus dan hanya menyisakan pelatarannya saja. Dan contoh lainnya, sebuah gambar perahu motor yang saya hapus dan menyisakan gambar lautnya saja. Baik, sekarang langsung saja akan saya praktekan cara untuk menghapus objek di gambar cukup hanya 1 menit saja. Namun terlebih dahulu, pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe pada channel kita ini untuk mendukung supaya tetap eksis dan memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Aplikasi yang akan kita gunakan untuk menghapus objek di gambar ini adalah Adobe Photosoft Fix. Aplikasi ini gratis dan bisa teman-teman download di Playstore ataupun di deskripsi video saya yang ada di bagian bawah. Oke, sekarang kita buka aplikasinya. Sebelum digunakan, di sini teman-teman harus melakukan pendaftaran. Bisa menggunakan akun Google ataupun Facebook. Oke, saya akan melakukan pendaftaran dengan menggunakan akun Facebook. Kemudian pilih Done. Untuk memulai mengedit foto, pertama kita tap ikon plus yang ada di bawah ini. Kemudian pilih lokasi foto yang akan diedit. Dan untuk mengambil foto yang ada di galeri, kita tap saja pada ikon HP yang ada di paling atas. Untuk contoh, saya pilih foto pemandangan Tugu Monas untuk dihapus. Kemudian pilih sebuah alat yaitu High Link untuk menandai objek yang akan dihilangkan. Untuk Size dan Hardness-nya kita abaikan saja dan sekarang kita fokuskan pada puncak Tugu Monas sampai ke pelatarannya. Sekarang kita perbesar untuk gambarnya dengan menggunakan kedua jari. Lalu tandai objek yang akan dihapus dengan menggunakan jari, dimulai dari puncak hingga ke pelatarannya. Lakukan berulang-ulang sehingga puncak Monas-nya ini benar-benar hilang dan terlihat hanya langitnya saja. Kemudian kita perbesar lagi dan fokuskan pada garis pertemuan antara gambar pelataran dan bagian atasnya. Selanjutnya kita tandai lagi pada bagian ini berulang-ulang sampai objeknya terhapus dan hanya menyisakan gambar gedung yang ada jauh di sana. Oke, sudah selesai. Untuk puncak Tugu Monas ini sudah berhasil dihapus tanpa meninggalkan bekas sama sekali. Jika sudah, kemudian kita centang. Dan untuk menyimpan hasil gambarnya, kita tap pada ikon Share yang ada di bagian atas ini. Lalu pilih Gallery untuk menyimpannya di Gallery Foto. Dan inilah hasil dari beberapa foto yang sebagian objeknya sudah saya hapus tanpa meninggalkan jejak ataupun bekas. Baik teman-teman, mungkin ini saja untuk tutorial singkat cara menghapus objek foto di Android dengan menggunakan aplikasi Adobe Photosoft Fix. Semoga bisa bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share buat teman-teman yang menyukai video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.